Nah, pembuatan SIM, tapi SIM kutub, artur kutub, tes dulu ya. Kemudian pelayanan-pelayanan lain, pembuatan EKTP, kartu keluarga, kemudian kartu tanda anggota apa, dedek bengek, dedek KB, uji emisi KB. Tumpuk-tumpuk hari ini di alun-alun dan Alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa. Dan itu akan kita lanjutkan tiap hari minggu di alun-alun Kota Tegal dalam acara Karo Fride. Yang pertama pelayanan. Yang kedua, saya mencanangkan, adik-adik semuanya, supaya adik-adik semuanya juga paham, bahwa mulai tahun 2018 di Kota Tegal, dicanangkan semua anak-anak umur SD dari 7 sampai 12 tahun harus bisa membaca Al-Quran. Tepuk tangan saya. Ini penting Bapak-Bapak-Aktif S-Burnya, penting sekali. Karena apa? Karena untuk mendidik, supaya generasi muda ke depan, itu harus menaik Al-Quran. Ya otomatis bagi yang beragama Islam. Itu hukumnya wajib. Bagaimana teknisnya? Nanti akan kawal bentuk di beberapa tempat, kelompok-kelompok pengajian Ikhra, sampai bisa membaca Al-Quran. Saya harapkan tiap 6 bulan sekali. akan diri sudah dan diri sudah secara massal di pendobok Kota Tegal. Yang kedua, di Tegal masih banyak, masih ada 17 ribu warga kita. Gak tahu di Kota Tegal. Di Kota Tegal masih ada 17 warga yang belum terakses program-program apapun. Apa itu KIP, Kartu Indonesia Pintar? Anta itu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Mereka rata-rata sudah mempunyai KIS. Kartu Indonesia Sabar. Nah, ini 17 ini insya Allah, kalau sakit akan dibiayai tetang oleh pemerintah Kota Tegal dengan catatan bisa menunjukkan SKTM. yang ketiga, ternyata di Kota Tegal, saya tidak usah malu-malu, masih ada rumah, 3 ribu rumah yang tidak layak dihuni. Sekali lagi, di Kota Tegal masih ada rumah sebanyak 3 ribu yang tidak layak dihuni. Maka, akan saya canakan, mulai tahun 2018, akan saya bangun tiap tahun adalah 500 sampai 600 jenis. Sehingga insya Allah, 5 tahun depan di Tegal, tidak ada satupun rumah yang tidak layak dihuni. Tapi itu pun juga saya tidak jamin, tergantung wali kotanya siapa. Wali kotanya Kalbi yang buah. Iya, iya kan? Karena program itu tiap-tiap, wali kota punya program sendiri-sendiri. Belum tentu program ini, dilakukan oleh calon-calon yang lain. Dan yang terakhir, saya juga ini untuk bapak-bapak, semuanya hadir-hati, di Tegal masih banyak gang-gang jalan-jalan kecil yang masih semerawut, yang masih asfal, kadang-kadang asfalnya rusak. Puffing, puffingnya pada mencerah. Saya insya Allah, mulai tahun 2018, secara berstahap dan berkelanjutan, gang-gang di seluruh kota Tegal, akan saya sulam menjadi gang yang berbetonisasi. Jadi nanti atasnya juga ada lampu yang terang, sehingga lebih kepada memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Tegal. Yang pertama, jalannya halus, orangnya sehat, anakannya bisa pintar mengaji, dan rumahnya tidak bocor lagi. Itulah barangkali, beberapa hal yang tidak akan saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Maka dengan ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, maka festival budaya Tegal, yang diselenggarakan, oleh ikatan masyarakat Tegal, dipunyai di Ciputat, dengan ini cara misalnya, dengan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.